Di video kali ini, gue akan share ke kalian gimana caranya buat bikin intro YouTube yang keren kayak gini. Cuman pake aplikasi CapCut doang guys. Dan intro ini bisa kalian gunakan untuk video vlog kalian atau video-video YouTube kalian guys. Nah, penasaran gimana caranya? Langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, disini kita udah masuk ke aplikasi CapCutnya. Dan langsung aja disini, kita langsung aja klik proyek baru seperti biasa guys. Nah, disini gue udah masukin video yang udah gue buat tadi ya guys ya. Nah, ini seperti ini untuk videonya. Kalian bisa lihat sendiri ya, seperti inilah. Kalian bisa berpose seperti ini atau kalian juga bisa berpose yang lainnya ya, seperti itu. Oke, langkah pertama disini kita akan mencari untuk bagian yang akan kita freeze. Nah, disini gue akan pilih di bagian sekitar sini. Bentar. Nah, di bagian sini. Gue bakalan pilih di bagian sini. Lalu disini kita klik yang namanya bagi. Kemudian kita klik hapus. Nah, selanjutnya untuk klip yang ini kita klik. Kemudian disini ada yang namanya itu beku. Nah, kita klik beku. Nah, seperti ini. Ini udah membeku. Seperti ini. Udah menjadi gambar. Selanjutnya disini gue bakalan ke yang namanya efek. Nah, di efek ini kita klik efek video. Dan kita akan cari efek blur-nya. Kita tunggu sebentar untuk loading-nya. Dan disini kita akan pilih efek blur. Kalian bisa cari ya namanya itu blur atau kabur bahasa Indonesia-nya. Selanjutnya disini setelah kita menambahkan efek blur seperti ini. Kita akan selanjutnya menambahkan efek api-api guys. Disini kalian bisa geser yang bagian atas ini. Lalu kalian bisa ke bagian komik. Kemudian disini ada yang namanya tepi api. Nah, kita klik. Nah, ini namanya tepi api di bagian komik. Nah, seperti ini jadinya. Nah, seperti ini guys. Selanjutnya disini. Setelah kita menambahkan tepi api di bagian efek. Selanjutnya kita akan bikin teks-teks-nya. Disini sebagai contoh gue akan masukin aja azizpid kayak gini. Kemudian kita ke gaya, ke font. Kemudian disini kan ada inggris. Nah, kita pakai font yang default-nya aja. Default dari cap cut-nya biar kalian juga lebih mudah. Disini gue akan pilih palit T. Nah, ini. Nah, setelah kita pilih seperti ini. Selanjutnya kita ke gaya. Lalu disini kita untuk teks-nya. Untuk teks-nya kita akan menggunakan warna kuning. Nah, warna kuning seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke bagian coretan. Nah, di bagian coretan ini kita bikin warna merah seperti ini. Atau kalian juga bisa pakai warna sesuka kalian juga boleh. Terserah kalian. Disini untuk ketembalannya gue pakainya itu 40. Selanjutnya disini kita akan ke bayangan. Nah, di bayangan ini kita pakai warna yang sama dengan warna coretannya tadi. Dan opasitasnya kita full-in. Lalu untuk kaburnya ini kita nol-in aja guys. Lalu untuk jaraknya disini gue bakalan pakai 11. Dan untuk sudutnya disini gue pakai main 35 atau 34 seperti ini. Tergantung selera kalian masing-masing. Selanjutnya disini kita klik checklist. Nah, disini kita akan perbesar. Disini biar lebih mudah kita ke bagian transformasi. Lalu kita ke skala dan kita perbesar aja kayak gini. Disini gue pakai 115. Lalu disini gue bakalan puter sedikit. Puternya disini gue main 5 seperti ini. Selanjutnya untuk posisinya disini gue bakalan kasih di bagian sini. Di bagian samping kiri. Dan kita keataskan seperti ini guys. Nah, kurang lebih di bagian sini. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya disini untuk teksnya ini. Kita copy. Caranya kita klik salin. Nah, di bagian salin ini kita klik gaya. Disini gue bakalan tulis konten kreator. Nah, seperti ini. Selanjutnya disini untuk teksnya. Gue bakalan pakai putih. Dan kita kembali lagi ke transformasi. Dan disini gue bakalan kecilin untuk tulisannya. Segini ya. 62 persen. Lalu untuk posisinya gue bakalan atur ke bagian bawah dari nama gue. Nah, disini. Seperti ini. Kita posisi-posisikan lagi. Kita atur-atur lagi. Sesuka kalian lagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya disini kita perbesar aja untuk timelinenya ini. Disini kita coba klik. Nah, disini gue bakalan kasih pergerakan dari teks asis speednya ini. Caranya gak bagaimana? Caranya kalian klik disini ada yang namanya keyframe. Di bagian samping undo. Kita klik keyframe-nya. Dan kita maju beberapa frame. Sekitar disini. Atau di, ya disini. Gak apa-apa disini. Kita klik lagi keyframe-nya. Lalu untuk keyframe yang awal ini kita kembali ke keyframe yang awal. Nah, kita pindahkan ke bagian sini guys. Nah, seperti ini. Dan ini nanti otomatis bakalan ada animasinya kayak gitu. Kalau kita pakein yang namanya keyframe. Nah, seperti ini. Selanjutnya disini kita akan memotong di bagian sekitar sini. Kita klik pada bagian content creator. Atau tulisan terserah kalian. Disini gue potong di bagian sini. Di bagian pergerakan hampir terakhir. Nah, seperti ini. Dan disini gue bakalan ke animasi. Dan kita tunggu. Kita atur untuk animasi masuknya. Kita ke bagian bawah sendiri. Disini ada yang namanya jebretan. Nah, ini ada yang namanya jebretan. Kalian klik aja. Dan kita klik checklist. Dan nanti hasilnya bakalan kayak gini guys. Nah, ini masih belum jadi. Oh iya, gue tadi lupa. Untuk keyframe-nya ini. Jangan lupa kalian atur untuk grafiknya. Grafiknya ini. Oh, ternyata tidak bisa guys. Berarti nanti untuk grafiknya kita akan gunain untuk pergerakan dari gambar kita nanti. Nah, seperti ini jadinya guys. Selanjutnya, langkah selanjutnya. Disini kita hapus untuk. Kita hapus dulu untuk video awalnya ini tadi. Kita hapus. Hapus dulu. Dan disini kita akan. Kita akan furfulin dulu. Biar. Nah, seperti ini. Selanjutnya disini kita klik export dulu. Kita klik export. Kita tunggu sebentar. Boom, udah jadi. Dan kita kembali. Kembali lagi ke bagian sini. Dan kita undo terus. Kita undo terus sampai muncul klip awalnya ini. Dan disini untuk efek tepi api kita hapus. Untuk efek kabur kita hapus. Kemudian untuk teks-teksnya ini kita hapus semua. Nah, ini kita hapus semua. Dan yang bagian ini kita jadikan overlay. Nah, seperti ini. Kemudian disini kita klik icon plus. Dan kita masukkan video yang udah kita export tadi. Nah, ini. Nah, ini masih belum muncul kan videonya. Karena ketutupan sama overlay yang udah kita jadikan overlay. Untuk video yang kita bukukan tadi. Nah, ini. Disini kita klik memotong. Dan kita hapus latar belakang. Kita tunggu. Dan boom, udah jadi. Lalu disini ada non-atihkan pemotong. Dan disampingnya ada yang namanya goresan pemotong. Nah, kita klik goresan pemotong. Lalu disini kan ada goresan pemotong ini. Nah, kita pakai ini. Dan untuk ukurannya disini gue pakai satu. Dan kita keluar lagi kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya disini kita akan menganimasikan dari gambar yang udah kita buat ini. Caranya kita klik ini tadi. Seperti tadi. Keyframenya. Lalu kita atur sampai di bagian sini guys. Nah, di bagian dimana teks keduanya itu belum muncul. Nah, kita klik keyframenya. Dan kita atur perbesarannya kurang lebih seperti ini. Sekitar segini guys. Nah, seperti ini. Selanjutnya disini kita akan gunain grafik. Karena untuk teksnya tadi ternyata nggak bisa pakai grafik. Dan kita akan pakai grafik pada bagian gambarnya ini. Kita klik grafik ini. Nah, disini tempatnya grafik. Disini. Nah, ini kan ada grafik kan. Nah, kita klik grafik. Nah, disini untuk grafiknya. Gue pakai grafik dari keluar 2. Atau keluar 3. Kalian bisa atur di 2 ini. Mau keluar 2 atau keluar 3. Nggak masalah. Tapi disini sepertinya untuk gambar yang gue yang ini. Gue pakainya keluar 3. Dan kita klik checklist. Dan kita akan coba lihat. Nah, seperti itu. Kita akan coba lihat lagi. Nah, seperti itu guys. Nah, langkah terakhir. Disini langkah terakhir. Kita klik pada bagian transisi. Lalu disini untuk transisinya. Kalian sebenarnya bisa pakai 2 opsi. Yang pertama kalian ke overlay. Dan kalian bisa pakai yang namanya flash putih. Jadi, seakan-akan kita itu terfoto gitu. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, seperti itu. Atau kalian juga bisa pakai yang namanya. Kita lihat cahaya. Dan di cahaya ini ada yang namanya. Bentar. Pemindai. Nah, di pemindai ini. Kalian bisa pakai pemindai ini juga guys. Kita akan coba lihat kalau pakai pemindai. Nah, seperti itu kalau pakai pemindai. Dan menurut gue, dua-duanya ini bagus-bagus aja. Dan kalian bisa gunain dua-duanya ini. Tapi gue lebih suka yang pemindai guys. Nah, lebih kayak soft aja gitu. Transisinya. Nah, seperti itu. Dan langkah terakhir biasanya akan nyisa kayak gini. Disini kita potong aja. Nah, seperti ini. Tinggal kita potong. Dan intro kalian udah jadi. Tinggal kita export ini. Disini untuk export-nya. Setting-nya seperti biasa. 1080p. Kemudian tingkat bingkainya 30 fps. Kemudian lagu bit-nya itu direkomendasikan aja. Jangan usah tinggi-tinggi. Tapi kalau kalian pakai tinggi juga nggak masalah. Karena semakin tinggi lagu bit. Itu maka video kalian itu semakin bagus gitu. Tapi kalau gue pakai direkomendasikan aja. Seperti itu. Dan tinggal kita export aja guys. Nah, gimana? Super gampang banget kan caranya. So, buat kalian yang belum praktek. Langsung aja praktek sekarang. Karena gampang banget guys. Dan buat kamu juga yang mau request untuk next tutorial. Bisa langsung aja komentar di bawah.